Sebenarnya seseorang itu bisa sedih atau enggaknya, itu adalah kita sendiri yang menciptakan. Benar. Kalau kita mau sedih, ya sedih. Kalau enggak, enggak. Karena kan banyak yang bisa kita kerjakan ketika kita mungkin menganggur. Bahkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Iya. Iya kan? Misalnya dulu ada yang tidak pernah bercocok tanam. Seorang bercocok tanam. Iya, benar. Tiba-tiba kreatif ada yang budik kamber gitu ya. Budik damber. Oh, budik damber. Budik kamber. Dan tersealah budik damber sebenarnya. Budik damber. Oh, budik damber. Berarti kayak gitu kan. Sekarang lele cendol itu kan lagi musim. Ikan musim. Iya. Jadi sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Banyak. Sekarang banyak yang kreatif. Seperti itu. Jangan kalah sama tetangga saya. Kenapa? Tetangga saya itu nganggur tapi ditekuni. Lu nganggur ditekuni terus? Iya, gagal lagi. Tapi saking nganggurnya itu, mas. Jadwal nganggur satu sama lainnya sampai bentrokan itu. Ini arah sukses besar kan ramung gendol. Halo, kembali jumpa dengan saya Setiawan Tidatara. I want to be milioner. Masih di podcast keliling. Atau polling. Iya. Nah, kita seperti biasa, kita akan keliling-keliling kemana saja tempatnya, mas. Bisa ke cafe, ke sekolah, ke kampus, ke instansi, dan lain sebagainya. Iya. Jadi datang kalau diundang pulang nggak usah diantar. Nah, nggak usah merepotkan teman-teman. Yang penting kalau ingin didatangi oleh kita berdua, bisa hubungi nomor ini ya. Nah, ini. Atau nulis di komentar aja. Nulis di komentar aja ya, mas. Nulis di komentar, nanti kita bisa speak-speak lebih lanjut. Oke. Dan kita kali ini berada di Kede Santri. Kede Santri. Yang ada di Pandak Tantul. Di mana kalau Anda jajan atau beli, itu otomatis sedekah. Benar. Itu. Kan terobosan yang luar biasa. Jadi jajan atau beli, otomatis sedekah. Benar. Oke. Kita kali ini mau membahas apa ini, mas? Gini. Oke, tadi kan saat ini banyak orang-orang yang sedang berpuram duduja, bos. Iya, iya. Sedang bertopang dagu. Iya, iya. Seduh-sedang lah. Mereka kadang memang gitu, iya, iya. Jadi sedang sedih karena mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Benar, iya. Sebenarnya kan kalau kehilangan pekerjaan itu tidak perlu khawatir. Terus? Bisa jadi misalnya bulan ini kita nganggur. Iya. Bisa jadi bulan depan kita tidak bekerja. Itu. Itu harus kita syukuri loh ya. Memang kaliannya kita sekarang nganggur. Tapi bisa jadikan bulan depan tidak bekerja. Iya, iya, iya. Nah iya. Oh, the way. Oh, the way. Oh, the way. Dan ini asiknya kalau kita ngobrol itu alamnya. Alamnya. Ada suara motor ya. Motor, mobil-mobil. Kadang piti lewat ya orang-mobil. Benar, aku bakal semua orang-mobil ya. Orang-mobil. Itu salah kelihatan teman kita kan siomai poncowati. Itu semua orang-mobil. Ya, kayak gitu. Jadi kalau dulu. Kalau pas jemannya belum pandemi itu saya itu sempat kaya. Sempat kaya itu saya itu beli kunci Inggris. Langsung ke Inggris. Beli kamus bahasa Jerman. Ke Jerman langsung saya. Bahkan Facebook saya itu yang buatin langsung maksuker. Wah. Maksukernya bak. Terus? Sampai gitu. Ngeri ya. Saking suge saya itu. Guajian belum sengit. Udah gajian lagi. Ya ampun. Tapi walaupun seperti ini. Kita jangan bersedih. Kita jangan kalah sama soda. Kenapa? Lalu soda aja gembira. Masa kita sedih. Oh iya, iya. Panggung itu juga ya. Kok panggung? Panggung aja panggung gembira. Oh iya. Sama kebun binatang aja ya. Gembira, loka. Oh iya. Dia nggak ngapa-ngapain gembira. Orang yang paling gembira itu adalah Ria. Oh iya. Gembira Ria. Iya, iya, iya. Sama riang. Riang gembira. Jadi jangan sampai kalah sama soda. Sebenarnya seseorang itu bisa sedih atau nggaknya, itu adalah kita sendiri yang menciptakan. Benar. Kalau kita mau sedih, ya sedih. Kalau nggak, nggak. Karena kan banyak yang bisa kita kerjakan. Ketika kita mungkin menganggur. Bahkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Ya. Ya kan? Misalnya dulu ada yang tidak pernah bercocok tanam. Seorang bercocok tanam, ya kan tiba-tiba kreatif ada yang, apa, budik kamber itu ya? Budik damber. Oh, budik damber. Budik kamber. Bantar salah. Budik damber sebenarnya. Budik damber. Budik damber. Seperti itu kayak gitu, kan sekarang lele cendol itu kan lagi musim, ikan musim. Jadi sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, sekarang banyak yang kreatif. Seperti itu. Jangan kalah sama tetangga saya. Kenapa? Tetangga saya itu nganggur tapi ditekuni. Lu nganggur ditekuni terus? Iya, gagal lagi. Tapi saking nganggurnya itu, mas. Jadwal nganggur satu sama lainnya sampai bentrokan itu. Nara sukses besar kan kamu. Tapi walaupun nganggur. Saya itu, tetangga saya lah itu. Memang kita punya komunitas. Kita bangun itu tetap pagi. Nah ini, ini. Walaupun nganggur, kita tetap bangun pagi. Apek-apek terus. Karena apa? Karena takut jadwal nganggur kita berkurang. Wah itu yang perlu dikirkan. Sudah nganggur. Harusnya 24 comok bangunnya siang. Benar, benar. Kan berkurang jadwal nganggur ya. Rugi. Iya, 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 iya. Nganggur ini tak bangunnya pagi. Jadi jadwal nganggurnya panjang gitu loh. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ini yang harus dipikirkan seperti itu. Iya. Terus masalah bahagia tadi, mas. Apa sih hal-hal yang bisa menyebabkan bahagia? Apakah memang orang itu bahagia karena uang? Belum. Atau karena jabatan? Atau karena harta, tahta? Kalau sekarang harta, tahta dan kuota. Ada harta, tahta sepeda. Nah. Apa mas? Kira-kira yang bahagia? Pernah yang buat bahagia. Bahagia itu kan adanya di dalam hati dan di dalam pikiran. Kita punya banyak uang. Tapi kalau kita mau beli apa-apa, Barangnya nggak ada ya percuma. Iya, iya, iya. Nggak bahagia. Kita ketika butuh kuota, Kita punya uang, Tapi tokonya tutup. Oh, iya, iya. Atau misalnya... Ya dicotok, dicotok. Dicotok kan dibuka akhirnya. Dicotok kayak zaman dulu. Tocok, wow, wow. Kenapa? Kenapa? Kenapa yang orang-orang ngerti itu? Iya, iya. Kalau misalnya, Tetanya ditotok memang benar waktu itu. Tocok tapi tetanya dibawa toko semen. Oh, iya, iya. Nah, ya. Begitu kita butuh, Kita punya uang, Perlu kuota, Ternyata yang buka adalah toko chat. Kan nggak ada. Nggak bisa, nggak apa lagi. Iya, iya. Kan malapas. Kalau bisa. Kita kan memang kuota itu untuk chat. Kita kan... Grip ya, gitu. Toko kuota untuk chat. Kan kita untuk chat. Kita chat WA, chat apa, kan chatting juga. Saya itu kembali juga gitu kok. Apa? Apa mau beli HP itu yuk kena cas. Kok bisa? Oh, kena cas. Kena cas HP. Nggak. Itu memang kadang konteks. Jadi kayak toko chat akhirnya ya disesuaikan. Karena chat kita trennya sekarang WA ya. Chat di ABA. Iya, iya. Ada tangannya gini-gini. Oh, kalau gini-gini. Oke. Apalagi penyebabnya tadi tidak selamanya uang menjamin kebahagiaan ya? Ya, iya. Ada yang misalnya ketika tidak bekerja, mungkin awal-awal dia bersedih. Tapi setelah sekian lama dia malah jadi bahagia karena kita berkumpul bersama keluar. Nah, kadang seperti itu. Ya, iya. Dia bisa mungkin menjemur genteng yang basah. Jadi, ya kayak gitu. Jadi kadang-kadang apa ya, mas? Kayak pandemi-pandemi kayak gini itu kalau kita sikapin dengan positif ya, tuh. Ya. Memang kelihatannya sekarang banyak yang OTG, orang tanpa gaji. Bener. ODP, orang duit penghasilan. Bener. PDP, positif jadi pengangguran. Nah. Semuanya gara-gara Corona. Koeiro aku jadi merana. Nah. Tapi kita harus optimis. Betul. Karena dengan optimis, insya Allah KBQ bisa teratasi. Nah, ya itu tadi. Sob apa yang bikin yakin? Sob apa, mas? Sob optimis. Oh, iya, 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 iya. Sob apa yang bikin kita bertanya-tanya? Apa? Sob apa ya, kuih? Oh, iya, iya, iya. Mesti bertanya-tanya itu. Sob apa yang kalau dipakai kadang kita malu? Lo kok sob apa yang dipakai malu, ya nggak? Sobek! Masih kisah mutu, Jawa. Pertanyaannya kamu tuh. Kamu tuh. Apa mau nih? Ayo. Oke, itu ya. Kita kali ini pembahasannya simple aja. Intinya untuk bahagia, teman-teman. Itu tidak selamanya diukur dari harta. Benat. Tapi diukur bagaimana suasana hati kita. Bagaimana kita mensyukuri nikmat. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka semuanya itu akan jadi lapang. Jadi apa ya? Di dada itu, saya lapang dada. Banyak bersyukur sehingga akhirnya nggak merasakan apa mas istilahnya hati yang hampa. Banyak harta tapi kurang terus gitu ya. Kuncinya dirasa syukur. Betul. Ya toh? Apa-apa kalau disyukuri akan ditambah ya toh? Ya. Saya punya motor satu, tak syukuri motornya bertambah. Benar. Mobil satu, syukuri mobilnya tambah. Benar. Istri satu? Nah itu lartak syukuri tapi bujukku raya itu. Permintaan dulu. Saya Setiawan di luar sana. You want to be millionaire. Jangan lupa saksikan terus polling. Podcast keliling. Sampai jumpa. Jangan lupa saksikan terus tinggi. Terima kasih.